Wirsa pasca kebakaran pedagang di Pasar Sentral Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengais sisa-sisa barang dagangan mereka. Kebakaran yang melalap ratusan kios ini membuat pedagang merugi hingga ratusan miliar rupiah. Pasca kebakaran ratusan kios pedagang kaki lima di Pasar Sentral Kota Makassar, Sulawesi Selatan selasa malam, pedagang mulai mengais sisa-sisa barang dagangannya. Meski sudah dipasang garis polisi, pedagang tetap menerobos masuk untuk menyelamatkan sisa dagangan mereka dari kios yang terbakar. Para pedagang mengaku mengalami kerugian besar atas kebakaran yang terjadi. Habis. Kita jual apa di sini? Spray, satu, karpet, saja ada, ada Quran, bukanlah. Ada yang bisa di sini? Tidak ada. Kebakaran hebat melumat ratusan kios pedagang di Pasar Sentral Kota Makassar, Sulawesi Selatan selasa malam. Banyaknya material mudah terbakar membuat kebaran api membesar dan merambat ke kios-kios lainnya. Ratusan kios hangus hingga nyaris tak bersisa. Pemadaman dilakukan petugas Damkar Makassar dengan menerjunkan puluhan mobil pemadam kebakaran. Sejumlah pedagang mengevakuasi dagangan yang masih bisa diselamatkan. Akibat kebakaran menghanguskan ratusan kios pedagang tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AINews, melaporkan.